Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Kawan di sebelah saya ini adalah presiden XSR Brotherhood Indonesia Nah sekarang kita tanya aja sekalian ya XSR nya kita tanyain Modifannya juga kita tanyain sekalian Oke sebelum masuk Jangan lupa di subscribe channel DK8000 Dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau sudah mari kita masuk ke video utama Selamat menonton Intro Itu kawan-kawan sudah lihat tadi ya Di depan perkenalan sudah Sekilas tampilan dari Yama XSR 155 juga sudah Sekarang kita langsung aja Interview, interrogasi yang punya motor Oke Kenalin dulu Bang Siapa namanya Bang? Saya Joe Oke Bang Joe Kalau boleh tahu Bang Joe Ini XSR Brotherhood Indonesia Boleh dijelasin dikit gak Ini komunitas terbentuknya dimana Lalu bagaimana sejarah berdirinya Siap XSR Brotherhood Indonesia itu Lahirnya di gedung ini um Di Yamaha Flexi Shop Bali ini Jadi Kebetulan waktu itu Kita berbarengan dengan Serah terima 10 unit pertama Ke konsumen Ke 10 konsumen pertama Yang sudah inden XSR Salah satunya Saya Gitu Jadi Hari itu tanggal 19 Desember 2019 Nah Diserahkannya 10 unit Berbarengan dengan Dideklarasikannya XSR Brotherhood Indonesia Dan itu Sekalian dengan XSR Brotherhood Bali nya Yang sebagai Jadi Mother chapter nya XSR Brotherhood Indonesia itu Di Bali Ya di Bali gitu Nah sekarang itu udah Alhamdulillah udah 61 chapter lah Ngomong sub-center Ya Untuk se-Indonesia lah ya Dari Sabang sampai Merauke ada Oke oke Gitu Kau boleh tau juga nih Ini XSR Brotherhood Indonesia ini Tentu Mengumpulkan para pemakai XXR ya Nah Tapi disini yang saya lihat Kok gak ada Umpama kayak XSR 155 Brotherhood gitu Kenapa cuma XXR aja Kau boleh tau Nah Jadi Jadi begini Kenapa namanya Hanya XSR Tapi gak ada 155 nya di belakangnya Jadi Harapan saya Waktu itu Kita yang Mendeklarasikan XSR Brotherhood Indonesia ini Harapannya Tentunya ke depan Mungkin Yamaha Akan mengeluarkan XSR 250 Bisa jadi kan Nah jadi Jadi kita gak perlu Ganti nama lagi Gak perlu Atau yang 250 Gak perlu bikin Komunitas beda lagi Jadi Jadi cukup Jadikan satu Bahkan yang Kalau ada pemilik Yang 700 Yang 900 Mau gabung silahkan Gitu Gak perlu Gak perlu bikin XSR yang berbeda lagi Cukup jadi satu XSR Brotherhood Indonesia Gitu Itu dia ya Jadi memang visinya Udah jauh sekali ke depan Ini kebetulan kita Tik video ini Di gedungnya Yamaha ya Kebetulan Big Boss nya Yamaha Ada disana Pak Lehri ada disana Mudah-mudahan mendengar Siapa tau bisa disampaikan Ke Yamaha Pusat ya XSR 250 ya Mesinnya udah siap Tinggal bikinin rangkanya Aja kali ya Gitu Nah terus Seperti ini Nah biasanya Kalau sebuah komunitas itu Tentu ada yang namanya Munas Atau Ya seperti itu ya Nah Kalau boleh tau Sudah berapa kali XSR Brotherhood Indonesia ini Bikin Munas Nah jadi Dari berdiri nih Om ya kita bicara berdiri Desember 2019 Kemudian Gak lama kemudian Covid Itu salah satu hal yang Paling berat Atau Kendala paling Menjadi tantangan Buat kita komunitas baru Mau kopdar kita Agak susah ya Terus Mau kumpul pun Akan jadi Ini nanti Jadi sorotan Apalagi kalau naik ke Sozmet kan Jadi Dari 2019 Alhamdulillah sih Kita Akhirnya berhasil Melaksanakan Munas Februari kemarin Lokasinya di Tabanan 2020 ya Ya 2021 Jadi 12 sampai 14 Februari Kita bikin Munas Lokasi Munasnya di Tabanan Ya itu Sebenarnya kita ngundang Semua chapter Tapi Yang bisa hadir Waktu itu hanya 9 chapter Dan Alhamdulillah Yang terpilih saya Gitu Gitu ya Jadi Munas pertama sudah Jadi PR kita Kedepannya ini Jamnas Jadi Insya Allah Jamnas Kita ambil area Sekitar Jabodetabek Tapi untuk Pelaksanaan Kita belum tahu Yang jelas Begitu semua Kayaknya habis Vaksin lah Mungkin baru dibicarakan Kalau proses Vaksinasi selesai Baru kita Apalagi Pembicaraan mengenai Pelaksanaan Jamnas Gitu Paling gak Kawan-kawan yang Menonton video ini Belum punya XR Dan pingin punya XR Masih punya kesempatan Siapa tau bisa Sempat beli XR Dan ikut nanti Jamnas gitu ya Nah Kau boleh tahu Kenapa Lokasinya nanti Dipilih itu Di Daerah Jabodetabek Apakah karena mungkin Aksesnya atau gimana Untuk saat ini sih Komunitas kita Yang Membernya cukup Banyak dan aktif Itu daerah Jabodetabek Memang Jadi Saya sempat juga sih Apa Minta Minta inilah Informasi dikit Ya kan Intip dikit Ternyata penjualan XR Memang Jakarta dan Jawa Barat Juga cukup tinggi Makanya kita ambil Area itulah Begitu Jadi memang Kalau beberapa yang Saya tahu juga sih Memang Jakarta Daerah Jabodetabek Itu memang Dari mana-mana gampang Artinya Dari Sumatera Dekat Dari Jawa Jawa Kalau di luar satu pulau Kan enak itu ya Tinggal riding aja Biar soal pun hampir Seribu kilo Nah kalau kita yang di Bali Ini yang agak masalah Kalau bikin Jamnas gitu ya Karena Sumateranya Jauh banget Sumateranya Jadi memang Titik poinnya Biasanya memang ada Di Jabodetabek Jakarta sih Biasanya gitu Nah Kalau boleh tahu nih Untuk khusus untuk Di XSR Brotherhood Bali aja Turing terjauh Kemana Ada mungkin Bang Joe pribadi Terjauh kemana Kalau Saya sih Naik XSR Satu kali ke Bandung Riding sendiri Terus kemarin Waktu acara Ke Cilete Saya Bertiga Dari XSR Brotherhood Bali Kita jalan Keliling Sambil Jakarta Tangerang Semua ya Cabodetabek Baru kita pulang 10 hari di jalan 10 hari Pusen 10 hari di jalan men Keren Keren Oke Oke Nah Untuk Kone-kone yang Misalkan Pengen informasi Atau Pengen tahu Mengenai XSR Brotherhood Indonesia ini Boleh tahu gak Media sosialnya Dimana aja Jadi Buat yang Kepo Sama kita Itu bisa masuk Ke Instagram Itu tinggal cari aja XSR Brotherhood Indonesia MC Nanti bisa Keluar disana Banyak sector Kita Sumatera Kalimantan Jawa Sulawesi Ada Sampai Papua Ada Di Ambon pun Kita ada Di Maluku Kalau di Facebook Cukup SSR Brotherhood Indonesia Itu Ya lumayan Yang di dalam grup Udah Banyak banget Orangnya Jadi bisa Kepoin Kegiatan kita Bisa juga Saling sharing Problem tentang SSR Tentang Modi-modi Aksesoris Itu banyak Yang non-member pun Banyak masuk Jadi kita Kita tetep lah Namanya kita Pengguna SSR Jadi kita Welcome Sama semua Pengguna SSR Untuk Untuk sharing Terutama Terutama Soal motor Ya Soal motor Gitu Nah itu Kauan-kauan Kalau yang Pengen informasi Jadi sudah Dijeputkan Sama Bang Joe Ke Instagramnya SSR Brotherhood Indonesia MC Nah kalau Facebooknya SSR Indonesia Brotherhood Indonesia Itu aja Dan tinggal dicari Oke Bang Joe Sekarang kita langsung Masuk ke modifikasi SSRnya Bang Joe Kau boleh tau nih Alirannya apa nih Kau boleh tau Bang Joe Nah Saya aliran nyaman Dan aman Saya gak punya Saya gak punya aliran Tertentu sih Pokoknya Sebenernya motor Keluaran pabrik Itu the best Tandat Terus standat itu the best Apalagi pake jalan jauh ya Cuma memang Karena Postur kita Masing-masing ini Berbeda Terus Ukuran perut juga Berbeda-beda Makanya Saya merubah Motor itu Seperlunya aja Gak terlalu banyak lah Gak yang major Tapi yang minor-minor aja Yang Yang Tetap sesuai fungsinya Gitu Jangan sampai Merubah motor itu Malah Mengurangi atau Menghilangkan fungsinya Itu bahaya Gitu Jadi makanya Motor saya gak terlalu Banyak perubahan Hanya Yang berfungsi aja Yang saya pasang Gitu Jadi kalau aliran Ya Aliran apa Aliran nyaman Itu aliran baru yang pernah saya tahu Oke Sekarang untuk lebih detailnya lagi Mungkin kita bisa langsung lihat ya Langsung nanti Bang Jo Nanti Menginformasikan ke kita Apa saja Modifikasi yang diterapkan ke XSR 155 nya Oke Kita gak duduk Sekarang kita berdiri aja Ting Sekarang kita udah berdiri sekarang Ini motornya ada di Belakang kita Bang Jo Saya disini aja deh Boleh ceritain gak dikit Bang Jo Ini Modifikasinya yang sudah Diterapkan ke XSR nya ini Apa aja Bang Jo Mungkin bisa langsung Bang Jo Tunjukin mungkin ya Seperti apa Nah Hal pertama itu Yang jadi fokus saya itu Riding position Om Riding position Riding position yang bener-bener Cepat dan Merubah Kita rasakan efeknya itu Tentunya stung ya Jadi karena jalan jauh Saya ganti stung yang cukup tinggi Cukup tinggi Jadi bisa dilihat ya Ini stungnya Stungnya jauh banget Kalau dari bawaan aslinya Dia cukup tinggi Ini aftermarket Saya beli Murah lah ya Di bawah 100 lah Stungnya gitu Cuma perubahannya jadi banyak Karena harus ganti Kabel kopling Terus Yang jelas Yang jadi yang ada perubahan besar itu Di kabel-kabel holder Nah jadi kabel holdernya Saya panjangin semua Karena naiknya lumayan tinggi Iya Naiknya lumayan tinggi Nah yang bikin saya terkejut Tali gasnya ternyata gak perlu Gak perlu ganti Hanya memang kita reposisi Jadi kita taruhnya Biasanya di bawah video kan Nah ini Terpaksa di luar Tapi Masih ini ya Masih berfungsi ya Saya selalu mengutamakan Standar dari Fabrian Karena Produk apapun Kalau udah pabrikan Itu the best lah Menurut saya Prokestor sampai botak mikir soalnya Nah iya Di samping itu gini om Kenapa saya seneng standar Oke Bawaan pabrik Kalau kita trouble di jalan Pada satu ring nih ya Iya Nyaris pepannya gampang Oh iya iya Betul Betul Disitu Betul juga Betul Makanya Ketika saya akali Ternyata Tali gasnya Masih pakai yang standar Padahal stangnya cukup tinggi nih Iya Cuma emang tali gasnya agak keluar Jauh om Kalau dari aslinya jauh Jauh banget nih Kan saya ingat itu Sekitar disinian nih Kalau masalah nih Iya Mungkin sekitar 20 cm naiknya Oke oke Terus disini juga ada Selainnya tambahan Untuk Lampu tembak Jadi gini Saya juga touring Yang Gini aja Bisa jangan kalah Oke deh Saya juga Saya juga touring itu Yang Yang hampir selalu Mengalami Night riding Oh oke Kita riding di Malam hari Dan saya Matanya agak Minus Agak Bukan minus sih Memang udah mulai lemah Terlalu banyak jelalatan Jadi saya pasangin lampu tambahan Untuk penambahan penerangan Jadi kayak ini kan Ini sebenernya lampu jarak dekat Tapi dia lebih lebar Dan Ya Posisinya dia Saya posisikan antara Lampu dekat dengan lampu jauh Oke oke Jadi saya jarang pakai lampu jauh Berkat pakai lampu ini Tapi lampu tembaknya Tetap saya pasang Karena banyak Bis dan truk yang membandel lah Di jalan Iya Kalau jalur Jawa ya Iya Seperti itulah Dua Satu Iklan lewat lagi Iklan lewat lagi Iklan lewat lagi Iklan lewat lagi Jadi Jadi itu Nah Saya pikir gini Kalau saya pasang lampu terlalu bawah Ini banyak teman-teman Pasang lampu di crash bar Iya Cuma kan terlalu di bawah nih Otomatis kalau dia dipasang Kemudian Ambil sudut Mungkin tak Kadang Kadang gini om Kalau kita Lewati jalan yang agak bergelombang Sorotnya malah naik nanti Oh karena Iya Karena terlalu tinggi Karena letaknya terlalu di bawah Akhirnya lampu itu saya posisikan di Yang tadi Dimana Posisi red Lampu sen ya Iya Lampu sennya Akhirnya saya akali Lampu sennya saya naikin ke Tang Ini pun Bukan merek lain nih om Nah ini punya X-Ride Iya Jadi Kalau om perhatikan Iya Ini Kalau gini ya Bisa dilihat ya Ini punya X-Ride Kanan-kiri Hori Kenapa ngede punya X-Ride Maksudnya punya X-R aja tuh kan udah pake LED juga udah Terang juga tuh Nah kenapa maksudkan ngede punya X-Ride ya Ya posisinya Karena Bukan sih Karena dia harus dipasang listang om Oh gini Iya Ini kan kalau X-Ride kan juga disini posisinya gitu Makanya tinggal saya beliin pangkon aja Dia bisa pasang Dan kualitasnya ya Pastilah ya kualitasnya udah pasti Gitu Disini juga saya lihat ada Selang rem disini Ada Ya selang rem mau gak mau diganti ya Karena posisinya emang cukup jauh ya Jadi dari perubahan stang ini Yang bener keliatan ganti itu tali kopling Terus ke kabel holder harus dipanjangin Sama selang rem Kalau kaligas masih aslinya lah Gitu Itu kalau stang Kalau sok baker ini Hanya tampilan aja Emang kayak di stiker ini? Ya saya stiker kuning Biar beda sih Kalau hitam gak keliatan Tapi kalau kuning kan udah kayak-kaya moge gitu ya Gitu sih Nah untuk pelek Pelek sih saya gak sengaja nih Tadinya beli nemenin temen gitu Biar sama-sama beli gitu Maunya gak saya pasang Cuma bengkelnya Dengan nelpon saya Bang kok gak dipasang-pasang Sayangnya saya pasang Ternyata tampilannya jadi agak up Karena pake jeruji Tapi kembali lagi Saya gak akan pake Kalau barang itu gak PNP Atau memang bukan barang yang untuk Diperuntukkan untuk SCR Makanya sekalipun saya ganti pelek Ya Cakramnya Kalipernya Dia masih ori Gak ngerubah posisi Gak ngerubah dudukan Gitu Saya ada pengalaman temen itu Trouble di jalan Caliper Merk lain lah Gitu kan Udah gitu trouble Terus Tengah malam Mau gak mau nunggu Karena gak ada yang ready ya Gak ada yang ready Gitu ya Tanpa rem Gak nunggu Iya Bukan gak bisa Gak bisa ini juga Memang harus nunggu Karena gak bisa jalan Oh, ceket bener-bener begini Iya, itu dah Repotnya kan gitu Kalau Kalau asal ganti lah Gitu Iya, betul-betul Betul sekali Oke, next Saya lihat dari sisi stripping-nya juga Ini Nah, kalau stripping ini Merah putih hitam Iya, merah putih hitam Warna orang Bali lah Betul Tridatu Itu yang pertama Yang kedua Tridatu itu juga Yang jadi filosofi saya Bikin logo SSR Brotherhood Indonesia Merah putih hitam Gitu Makanya Akhirnya Satu motor ini Thames-nya Pake Warna Tridatu Atau warna logo lah Gitu Termasuk box-nya nih Kalau touring Biar nyaman Gak takut baju basah Pake box Iya Ini selalu penuh gak Kalau touring Sebenernya kurang Kalau saya mau Kurang Cuma Cuma Hitungannya gini Kalau saya berangkat Jarak yang Pendek Kayak Kemalang gitu Surabaya Atau Semarang Masih cukup lah Kalau kemarin Yang 10 hari itu Udah padat banget isinya Gitu Gak ada nambah Satu lagi yang disini Pengennya nambah Udah ada sih Ya Udah ada tinggal pasang aja sih Gitu Cuma keburu janjiannya Terima kasih Terima kasih Terus dari joknya nih kaya Ori Joknya masih Ori Iya Masih Ori Joknya Ori Yang lain pernak-pernik apa sih ini Pake YMX juga Iya kan tutup oli Pake YMX Semuanya yang Ori aja lah Kalau dari daleman mesin Gimana? Kalau jadi kita Siap Kalau dari daleman mesin Standart Ya Standart Gak ada Gak ada perubahan Masih standart sama Biar enggak Biar enggak Sulit Ketika misalkan Kita melintas Mana nih Tubondo Perbulinggo Ada trouble Atau apa Gitu kan Tinggal buka Yamaha Ya Pandria Itu Muncul Muncul dealer terdekat Kalau gak salah Kalau motor mati Tinggal telpon dealer Dijemput Dijemput ya Pandria Iya dijemput Itu Disitu premiumnya Konsumen Yamaha Oke Siap Selain ini juga Kayaknya perbandingan Dari rasio gigi Kayaknya udah cukup banget Gitu ya Udah lah Ya Emang mau speed berapa Juga Ya udah ini Udah lebih dari cukup Gitu Tapi kalau ada yang 250 Saya beli Bukan saya aja Banyak Banyak yang ngantri Iya banyak banget Banyak banget Karena Cipun 250 aja yang kosong kan Ya 755 udah Sudah 700 udah 900 udah 250 udah 250 Keluarga R Series Udah lengkap lah ya Keluarga MT Udah Tinggal keluarga SSR aja Amin lah Nah itu dia Wawancara spesial saya Dengan Bang Joe Yang kebetulan juga Presiden SSR Brotherhood Indonesia Dan juga pemilik Yamaha SSR Yang di belakangnya tadi Kita bahas tadi Oke Modifikasinya sudah Dibablas tadi semua Sudah dibeberkan Secara lengkap Memang modifikasi Disini lebih Tujuannya adalah Untuk fungsi Ya Jadi look itu Ya masih nomor sekian Yang penting fungsi Karena beliau sering Jalan jauh Segala macam Jadi kenyamanan Nomor satu Makanya alirannya apa Alirannya nyaman Itu ada ya Bang ya Oke Jadi secara-secara demikian saja dulu Terima kasih banyak Bang Joe Cia Nanti kalau udah dapat XSR 250 nya kabarin Siap Oke 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 demikian saja dulu Kita ketemu lagi nanti Di video-video mendatang Terima kasih Sampai next day Bye bye Sampai jumpa